Itu udah menyerah seperti, sampe aku ngomong ke suamiku Sayang aku gak kuat Aku bilang, tolong jaga anak-anak ya Aku bilang, aku gak kuat gitu Keadaan kamu kemarin tuh parah banget Kamu banyak bersyukur gitu Nah, dua hari itu aku tuh mas anak lagi agak cekcok Permasalahan Alhamdulillah ini mungkin semua tuh aku tau Tuhan tuh selalu memberikan Oh, ini ada hikmanya, ini ada hikmanya Jadi dua hari itu mas anak tidur di kasur bawah Biasanya kita tuh tidur selalu nempel kan Masih diberi kesempatan untuk Gedein anak-anak Kayaknya tuh Aku kayak ngerasa punya kesempatan lagi untuk Memperbaiki diri Mungkin aku banyak Mungkin Allah ngerasa kayak, kamu masih banyak dosa Aku masih bersyukur dikasih kesempatan buat hidup Dengan kondisi aku yang kemarin tuh Aku sampe semua dokter-dokter tadi bilang Kamu kemarin tuh parah banget Kamu banyak bersyukur gitu Temen aku juga semua terima kasih doanya Aku mungkin gak bisa bales sekalian Tapi aku selalu doain Karena aku juga gak tau siapa yang doain Aku selalu bilang siap-siap Tolong semuanya doain aku Kasih mereka majang umur dan kesehatan yang Luar biasa Suami tak kena covid-19 Ashanti Alhamdulillah ada hikmah aku cek cok sama Mas Anang Maret 5, 2021 jam 9 kurang 29 malam Sebelum lanjut jangan lupa Like, Comment, dan Subscribe Untuk mendapatkan berita terbaru dan terupdate Penyanyi Ashanti mengungkap alasan Anang Hermansyah Tidak terkena covid-19 Padahal hampir seluruh keluarganya positif Dimana Ashanti, Aurel, Asril, dan Arsi Hermansyah Dinyatakan positif covid-19 Sementara, hanya Anang dan Arsyah Yang dinyatakan negatif covid-19 Ashanti menyebut, saat itu dia dan Anang Hermansyah Sedang cek cok Sehingga pada saat itu, Anang tak tidur di sampingnya Namun, hal itu justru menjadi hikmah bagi Ashanti Nah aku sama Mas Anang agak cek cok permasalahan Alhamdulillah ini ada hikmahnya Kata Ashanti dikutip kompas.com Dalam kanal Youtube The Hermansyah A6 Jumat tanggal 5 Maret tahun 2021 Jadi dua hari itu, Mas Anang ada di kasur bawah Aku sama Arsyah Kami tidur biasanya selalu nempelkan Tambah Ashanti Percek cokan Ashanti dan Anang itu muncul Karena masalah postingan lagu milik Aurel Berawal dari sini yang membuat Anang kesal Mas Anang cek cok sama aku perihal Gara-gara postingan lagunya Aurel Cinta seperti aku Dia, Anang, lagi bete banget sama aku Tapi bagus ada hikmahnya, ungkap Ashanti Saat terkena covid-19 Ashanti sempat dilarikan ke rumah sakit Bahkan kondisinya kala itu sempat menurun lantaran Mengalami sesak napas dan menggigil hebat Namun, kondisi Ashanti mulai membaik Dan sudah diperbolehkan pulang ke rumah Demikian Sanggarnadi mengabarkan Jangan lupa like, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton!